Yang pertama ada MUA atau Mail User Agent. Nah, aplikasi MUA ini digunakan untuk mengirim dan menyusun dan juga menerima email. Untuk MUA sendiri itu seperti brainware, jadi untuk memudahkan orang-orang untuk melakukan pengiriman emailnya. Untuk aplikasi MUA sendiri ada beberapa, yang saya contohkan itu ada Roundcube, yang kedua ada Mozilla Thunderbird, lalu yang ketiga ada Microsoft Outlook. Selanjutnya, komponen kedua yaitu ada Mail Transport Again. Nah, untuk komponen ini itu ditugaskan pada Mail Server itu untuk melakukan pengiriman email. Untuk aplikasinya sendiri, yang umum digunakan itu ada Postweek dan Sendmail. Lalu yang ketiga ada MDA atau Mail Delivery Agent. Nah, untuk MDA ini berfungsi untuk menerima email dari MTA. Jadi kan kalau untuk MTA itu melakukan pengiriman emailnya, sedangkan untuk MDA sendiri itu berfungsi untuk melakukan penerimaannya. Nah, setelah komponen Mail Server, terdapat protokol-protokol utama yang berjalan pada Mail Server. Yang pertama ada protokol Simple Mail Transport Protocol, yaitu atau disingkat SMTP. Nah, untuk protokol standar SMTP ini itu digunakan pada aplikasi MTA yang bertugas untuk melakukan transmisi atau pengiriman email. Nah, secara default untuk port yang digunakan SMTP sendiri itu port 25 atau 465 untuk yang secure-nya. Lalu ada yang kedua, protokol e-map atau Internet Message Access Protocol. Nah, untuk e-map sendiri itu bertugas pada aplikasi MDA, yaitu untuk menerima email. Untuk e-map sendiri itu untuk penyimpanan emailnya itu disimpan langsung ke server, mail server-nya gitu. Untuk port-nya sendiri menggunakan port 143 atau 993 untuk yang secure. Lalu yang ketiga ada Post Office Protocol 3 atau POP3. Protokol POP3 sendiri itu hampir mirip dengan protokol e-map. Untuk perbedaan utamanya itu dari segi penyimpanan emailnya. Jadi, untuk e-map itu misalnya mengelakkan pengiriman email atau penerimaan email, inbox dan informasi send-nya itu akan langsung disimpan ke mail server-nya. Sedangkan untuk POP3, untuk mail yang dikirim atau yang diterima itu akan disimpan ke perangkat lokal. Sehingga jadi apabila kita mengakses email melalui laptop atau smartphone menggunakan protokol POP3, maka email yang dikirim atau diterima itu hanya akan disimpan pada perangkat itu. Sehingga tidak bisa di, apabila ingin mengakses kembali di perangkat yang berbeda, maka email yang sebelumnya telah dikirim atau diterima itu tidak akan ditampilkan gitu. Dikarenakan disimpan itu pada perangkat lokal yang digunakan sebelumnya.